hello guys on this video I'm going to install NVIDIA drivers on Kali Linux since the default Nova U is it lacks a 3d graphic acceleration so now I'm going to run this one first update this mean this mean upgrade and then do this then I have to install NVIDIA kernel DKDKMS another let's just give it a shot I'm going to install and what does it gives you come with package if you say things and just check it Vulkan yes I do need a Vulkan since now they but before that I forgot that I need to install the 32-bit library if I remember ah no 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 so yes I need the 32-bit as well I need to install this and then NVIDIA I'm in kernel DKDKMS the 32-bit and Vulkan is currently and is currently being used in some steam games but it's optional though okay the volume will be installed the volume package will be installed okay no package will be removed so this time I see looks like I can not install the 32-bit driver yes same thing and Vindia settings okay why not oke, tidak terima kasih saya akan mengikuti tutorialnya dan mengatakan ya jadi DKMS itu sebenarnya ini akan menjadi penggunaan penggunaan sendiri penggunaan 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 seperti penggunaan 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 tapi di sini mengatakan bahwa yang saya dapat melihat di sini sebenarnya mengatakan penggunaan dengan NVIDIA dengan VAU dengan mengambil ini saya akan mengalami Hidup di grup juga seperti ini tempat saya menambahkan ini dan melihat jika saya masih bisa bermain permainan dan saya ingin melihat jika instalasi ini benar-benar jika instalasi ini menghentikan sistem itu sendiri yo saya katakan ok let's see what happens if I reboot hmm this is taking long but it's kind of like ok let me stop the video hello guys the installing is finished I did reboot my computer but I came to a big problem it's a good thing that I that I was experienced with this problem and I know how to fix it so the problem that I was facing is before that now I already got Nvidia installed instead of Novia and looks like reverting back to there are two things that I might need to do ok so what the problem that I encountered was it was one blank screen on Kali Linux you'll find that a lot of people are having this problem or maybe it should say oops something went wrong and this one this happens after you install the Nvidia driver even though this is the general way you after installing this you don't need to actually do this one as you can see on my on my on my GVM DTC default group I commented this one out but at the same process the quiet is gone but even so whether quiet or not for me this isn't really a problem because here in the folder computer because with the new version of Kali Linux in a further in a folder of default mode probe in the ETC ETC mode probe where are you mode probe oh here it is in here tc mode probe.d nvidia 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 blacklist no for you and this one is already installed automatically so what this one does is it blacklist the thing and this one is something that I wrote so so don't so after this is a word of cautious okay no need to save so here they it will be it will be it's all here so after this is a word of caution don't reboot your computer after you do this and I have an in some forum I also installed apt install let me go to root I already have a root here i install okay now where is it here i install okay okay it's gone it's gone nvidia minxconfig nvidia minxconfig what okay forgot the word here i install nvidia minxconfig what okay forgot the word here i install nvidia minxconfig you need bumblebee you need bumblebee you need bumblebee install man i'm too happy dude you need bumblebee install bumblebee and bumblebee and bumblebee and bumblebee and bumblebee nvidia and of course just in case you need to install primus you need to install primus as well so since there is some kind of bug in nvidia that you will not be able to login to your desktop but theaa uh.. nvidia okay lsmot let's see here let's see here okay this is too much pb great yes this one just wear it di sini, BBS yang sebenarnya untuk memitigakan BBS yang datang dari Bumblebee dan Primus untuk menjelaskan masalahnya jika anda mempunyai Bumblebee anda uninstall, anda akan memiliki masalah besar tidak dapat login ke desktop anda jika itu terjadi, apakah anda mempunyai Bumblebee dan Primus atau anda menghilangkan Nvidia dan kembali menggunakan Noviau jadi sekarang saya akan menggunakan Dota menggunakan Primus ini saya akan menggunakan Primus tapi mari kita coba menggunakan ini OptiRun MinB Primus komentar dan untuk mempunyai Bumblebee bekerja dengan Stream atau Dota untuk mempunyai Bumblebee untuk mempunyai Bumblebee ok video saya mempunyai tapi saya tidak menggunakan ini saya mempunyai High Texture tapi saya mempunyai High Shadow Quality ini saya mempunyai High Texture saya mempunyai High saya mempunyai High saya mempunyai High ini saya mempunyai High ini saya mempunyai High saya mempunyai High 50-60 kemudian jika anda masih ada Dota mari kita coba menggunakan kita coba menggunakan OptiRun ini kita coba menggunakan berapa banyak saya akan mendapatkan jika saya mendapatkan yang sama maka komentar itu sebenarnya tidak berguna apa yang saya perlukan adalah Nvidia saya mempunyai High saya mempunyai High saya mempunyai High seperti yang anda lihat yang sedikit jika anda lihat dan anda lihat grafiknya tidak terlalu jadi untuk menggunakan game anda jika anda menggunakan set launch komentar dan OptiRun MinB Primus atau OptiRun atau Primus Run hanya mencoba mana yang anda pikir berfungsi yang terbaik untuk anda dan itu jadi untuk menggunakan New Leaf Path jadi tidak tidak itu tidak baik kita menggunakan font yang lebih besar dan kita yang lebih besar ini saya menggunakan yang salah yang 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 ini ini saya masih menggunakan LibreOffice jadi untuk menggunakan ini yang yang ini lihat video saya yang lain video tentang Nouveau Bumblebee Steam untuk mendapatkan Bumblebee yang berhasil di Steam kemudian kedua anda install nvidia min minus apa anda min as kernel minus tkms terakhir untuk install nvidia min next config dan akhirnya penting jika anda terlalu 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 atau Anda tidak bisa login ke desktop Anda dan ini untuk install bumblebee dan bb nvidia jika Anda melakui langkah keempatan dan bb nvidia jika Anda melakui langkah keempatan dan bb nvidia f2 atau f3 atau f4 dan sebagainya dan kemudian Anda bisa menggunakan install bumblebee atau remove nvidia nvidia apt perch nvidia seluruh hal ini nvidia jika Anda ingin menggunakan nvidia jika Anda ingin menggunakan nvidia jika Anda ingin menggunakan nvidia untuk menggunakan nvidia untuk transisi dari nvidia ke nvidia ke nvidia tapi kali ini harus melakukannya jadi mari kita coba lagi ok ok dan play selamat menikmati 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 jangan berisikd bisa menikmati saya unang vu bisa menurunkan video tapi untuk PC saya saya menemukan yang terbaik dengan performa ini kualitas shadow quality yang membuat performa saya jadi saya tinggalkan sangat tinggi dan satu lagi animasi saya lihat 60 fps sangat tinggi dan kita pergi ke sini mungkin akan terbaik untuk beberapa bit tapi ini sudah cukup bagus sudah sudah ini 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 yang ini 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 biasanya saya tidak menggunakan skill pertama tapi hanya untuk menunjukkan fps dan saya tidak membeli item karena saya terlalu fokus pada ini ini sudah menunjukkan oke, menunjukkan ini cukup mudah fps ini menolong so and that's it guys and also don't forget that I'm recording in a lower FPS so you the one that you see on this video might not be the actual one the actual full-put game potential and lastly you can use the opti when you look at lspci minv you will see an unknown header because this kind you need to use the opti run command to actually use the nvidia and finally you can see or there is one thing if you miss or may stop go to recovery mode and do the above to this one and that's it for our video thanks